Sains AKE Halo semua rekan-rekan di Bocil Belajar. Apa kabar kalian? Lama merindu tak sabar bersuah untuk bisa berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita bersama. Coba bayangkan apa jadinya kehidupan modern ini jika tanpa kehadiran teknologi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Di zaman modern ini telah banyak inovasi teknologi yang hadir di tengah masyarakat dan sebagian besar masyarakat dunia sudah dipastikan dalam kehidupannya bergantung pada teknologi. Kehadiran teknologi telah membawa pengaruh besar dalam kemajuan hidup di suatu negara termasuk Indonesia. Berbagai jenis teknologi hadir di dunia seperti teknologi transportasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, dan teknologi konstruksi. Dan lain sebagainya. Dalam transisi energi pun teknologi telah hadir. Seperti benda-benda yang sudah ada di samping saya ini adalah bukti dari kehadiran teknologi. Tau apa ini? Betul sekali. Ini adalah batu baterai dan baterai lithium-ion. Ini adalah Universitas Pavia, Italia. Dari sinilah seorang fisikawan bernama contoh Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta atau yang terkenal dengan Alessandro Volta dinobatkan sebagai penemu teknologi baterai logam untuk pertama kalinya di tahun 1778. Padahal di masa itu pun ilmuwan Italia lainnya, Luigi Galvani dari Universitas Bolonia, sedang menyelidiki apa yang disebutnya listrik hewan. Dalam sebuah penemuan yang tidak disengaja, Luigi Galvani mengamati bahwa kaki katak mati yang berada di sebelah mesin listrik statis berkedut ketika menyentuh ujung pisau. Setelahnya, Luigi Galvani melakukan percobaan dengan hewan selain katak dan menyimpulkan bahwa kontraksi dihasilkan oleh cairan listrik dari organ-organ hewan. Dirancang pada tahun 1799, Alessandro Volta menemukan apa yang disebut dengan tumpukan Volta dan digunakan sebagai metode praktis untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta sendiri dibuat dari piringan tembaga dan cakram seng yang berselingan dengan potongan karbon. Setelah itu dicelupkan dalam air garam yang ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Dengan tumpukan tersebut bisa diproduksi arus listrik. Pengaturan tersebutlah yang biasa disebut sebagai Volta. Pada tahun 1800, Volta menulis kepada Joseph Banks, Presiden Royal Society of London di Inggris, dan menjelaskan penemuannya. Akhirnya, Alessandro Volta pun memenangkan pengakuan internasional sebagai penemu baterai listrik. Setelah sebelumnya terjadi perselisihan antara dua kelompok yang mendukung Luigi Galvani dengan teori listrik hewannya dengan kelompok pendukung Alessandro Volta dengan teori listrik logamnya. Perselisihan bukan hanya kubu di internal universitas mereka, namun juga memecah komunitas internasional. Divalidasi oleh lembaga Inggris, baterai dengan cepat dikenal di seluruh dunia. Apalagi Kaisar Napoleon Bonaparte meminta Alessandro Volta untuk melakukan demonstrasi di Institut Ilmu Pengetahuan Nasional Perancis. Mengagumi perangkat itu, Kaisar pun memberikan gelar pangeran kepadanya dan menjadikannya sebagai senator kerajaan Lombardi. Baterai pun menjadi sumber arus listrik kontinu pertama dan berperan penting dalam studi elektromagnetisme dan pengembangan peralatan listrik. Benjamin Franklin adalah orang pertama yang menggunakan istilah baterai untuk menggambarkan rangkaian kapasitor yang dihubungkan bersama dalam untuk penelitian listriknya. Lebih lanjut, istilah ini kemudian dipakai untuk sel-sel elektrokimia yang ditautkan bersama dengan tujuan untuk menyediakan tenaga listrik di tahun 1749. Adalah John Frederick Daniel, ahli kimia dan meteorologi Inggris, yang menemukan sel Daniel di tahun 1836. Ini merupakan pengembangan dari sel volta yang digunakan pada awal pengembangan baterai. Sel volta memiliki kelemahan di mana penggunaannya terbatas karena daya bisa cepat hilang saat arus ditarik. Ketinggian di mana lapisan dapat ditumpuk terbatas karena berat tumpukan akan memeras air garam dari papan atau kain. Cakram logam juga cenderung cepat terkorosi sehingga memperpendek usia baterai. Adapun pada sel Daniel digunakan sepotong logam seng pada satu wadah. Sementara sepotong logam tembaga juga dimasukkan ke dalam wadah lainnya. Sepotong logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga dalam kurung, ii, sulfat akan menghasilkan reaksi redoks atau perpindahan elektron secara berurutan. Potongan logam tersebut disebut elektroda yang berfungsi sebagai ujung akhir atau penampung elektron. Kawat penghantar akan menghubungkan elektroda-elektrodanya. Selanjutnya, rangkaian sel dilengkapi pula dengan jembatan garam. Jembatan garam, biasanya berupa tabung berbentuk U yang terisi penuh dengan larutan garam pekat. Memberikan jalan bagi ion untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menjaga larutan agar muatan listriknya tetap netral. Elektroda seng disebut anoda, yaitu elektroda yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oleh karena anoda melepaskan elektron, maka anoda kaya akan elektron sehingga diberi tanda negatif dalam kurung kutub negatif. Sementara elektroda tembaga disebut katoda, yaitu elektroda yang menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Oleh karena katoda menerima elektron, maka katoda kekurangan elektron sehingga diberi tanda positif dalam kurung kutub positif. Pada tahun 1998, dry cell Columbia menjadi sebuah baterai yang tersedia secara komersial dan pertama kali dijual di Amerika Serikat. Baterai primer atau baterai sekali pakai biasanya hanya digunakan satu kali saja kemudian dibuang. Sebab bahan elektroda yang dipakai akan diubah secara permanen selama proses pelepasan. Contoh umum dari baterai primer adalah baterai alkaline yang dipakai untuk senter dan juga perangkat elektronik lainnya. Adapun baterai sekundar adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang beberapa kali menggunakan aliran listrik. Komposisi dari baterai tersebut yaitu elektroda di mana material tersebut bisa dikembalikan dengan arus balik. Misalnya baterai timbal asam yang dipakai di dalam kendaraan dan juga baterai litium ion yang dipakai untuk barang elektronik portable seperti ponsel dan juga laptop. Selama krisis minyak tahun 1970, seorang ahli kimia Inggris bernama Stanley Whittingham mulai mengerjakan konsep baterai baru yang mampu mengisi ulang sendiri tepat waktu. Dia berharap ini bisa mengarah pada energi bebas bahan bakar fosil di masa depan. Whittingham berusaha menggunakan logam litium dan titanium disulfida sebagai elektroda, namun ini menyebabkan baterai mengalami korsleting dan terbakar, meningkatkan kekhawatiran keamanan tentang percobaan. Pada 1980-an, John Goe Odeno memutuskan untuk bereksperimen menggunakan litium kobalt oksida sebagai katoda menggandakan potensi energi. Hal ini menyebabkan Akira Yoshino bereksperimen dengan menggunakan bahan karbon, kokas minyak bumi, yang mengarah pada temuan bahwa baterai secara signifikan lebih aman tanpa logam litium. Ini adalah awal dari pengembangan baterai litium ion. Terdapat juga anoda dalam kurung negatif, katoda dalam kurung positif, dan diafragma dalam baterai litium ion. Baterai litium ion terdiri dari serpihan grafit alami, mikrosfer karbon mesofasa, dan kokas minyak bumi. Saat ini mayoritas bahan elektroda positif dalam baterai litium ion yang tersedia di pasar menggunakan litium logam oksida atau litium logam fosfat sebagai bahan aktif. Sedangkan untuk elektroda negatif, bahan jenis karbon yang paling banyak digunakan. Ada juga yang menggunakan grafit sintetis atau alam yang dinilai lebih ekonomis. Saat baterai sedang digunakan, ion litium mengalir dari anoda ke katoda dan elektron berpindah dari katoda ke anoda. Dalam proses pengisian, ion litium mengalir dari katoda ke anoda dan elektron berpindah dari anoda ke katoda. Selama ion litium melakukan pergerakan dari satu elektroda ke elektroda lainnya, terdapat aliran elektron yang konstan. Hal ini memberikan energi untuk menjaga perangkat elektronik agar tetap berjalan atau berfungsi. Siklus ini dapat berulang ratusan kali. Oleh karena itu, baterai jenis litium ion ini dapat diisi ulang. Sejauh ini, baterai litium ion minim perawatan. Sel juga dapat disesuaikan untuk memberikan arus yang sangat tinggi bagi penggunaan alat-alat listrik. Kelebihan lainnya, baterai litium ion juga tidak mengandung kadmium beracun yang berarti mereka dapat dibuang dengan mudah. Demikian informasi dan wawasan yang bisa di-sharing seputar A untuk anoda, K untuk katoda, dan E untuk elektroda dalam perkembangan teknologi sains baterai. Sampai jumpa. Tetap semangat ya!